Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Buat kue lapis rainbow yuk Ini buatnya mudah banget Rasanya enak Bentuknya juga cantik Kue ini cocok dijadikan untuk jualan Atau sajian ketika Arisan, pengajian atau yang lain Nah untuk bahan dan cara Membuat, ikutin terus videonya Hingga akhir Sebelumnya jangan lupa di like Comment, share dan subscribe Dan juga jangan lupa Tekan tombol loncengnya agar kalian Tidak ketinggalan video baru dari aku Terima kasih Kita langsung aja ke cara membuat Pertama Siapkan satu buah panci untuk merebus Lalu tuang santan Sebanyak 800 ml Ini aku dapat dari Satu buah kelapa ukuran sedang ya Selanjutnya Tambahkan gula sebanyak 250 gram atau setara Dengan 17 sendok makan Lalu tambahkan daun pandan Ini untuk Puangnya aja ya Nah ini boleh diaduk Kemudian akan kita masak Di atas kompor Nyalakan api kompornya Dengan api sedang Dan terus diaduk Hingga mendidih Nah tujuan santan Dimasak Ini agar nanti Ketika kuenya mateng Tidak mudah basi Setelah mendidih Boleh dimatikan api kompornya Dan ini diaduk sebentar Untuk mengurangi Uap panas Dan ini kita biarkan Hingga santannya dingin ya Nah disini telah aku siapkan Satu buah blender Untuk mencampurkan Semua bahan Karena blendernya ini Ada ukuran milinya Jadi aku Gunakan untuk Membagi adonan Tapi kalau kalian mau Mencampurnya secara manual Menggunakan whisk Juga boleh ya Nah pertama Kita masukkan Tepung tapioca Sebanyak 250 gram Atau setara dengan 25 sendok makan jembung Kemudian tepung beras Sebanyak 125 gram Atau setara dengan 12-13 sendok makan jembung Nah kemudian Tambahkan garam Setengah sendok teh Dan perasa vanila 1 per 4 sendok teh Lalu tuang santan Yang telah didinginkan tadi Nah ini setengah bagian dulu Untuk setengahnya Disisihkan aja Kemudian Ini di blender Kurang lebih selama 1 menit Hingga semua bahan Tercampur rata Setelah selesai di blender Tuang sisa adonan Yang disisihkan Nah seperti ini Boleh diaduk Hingga semuanya Tercampur rata Nah ini udah selesai ya Nah disini Dihasilkan 1200 mili ya Akan aku bagi Menjadi dua bagian Jadi untuk wadah pertama 600 mili Dan wadah keduanya Juga 600 mili ya Nah ini adonannya Udah dibagi menjadi dua Lalu untuk wadah yang pertama Akan aku tambahkan Pewarna putih makanan Sebanyak setengah sendok teh Nah untuk penambahan Pewarna putih ini Harus ya Agar lapisan kuenya nanti Lebih terlihat jelas Dan bentuknya itu Lebih cantik juga Jadi kalau bisa Warna putihnya Jangan di skip ya Nah ini boleh diaduk Setelah selesai Boleh kita sisihkan dulu Dan untuk wadah yang kedua ini Akan aku bagi Menjadi enam bagian Dan disini Telah aku siapkan gelas Sebanyak enam buah Dan masing-masing gelas ini Akan aku isi Sebanyak 100 mili Nah seperti ini Ini aku bagi rata ya Adonannya Selanjutnya Selanjutnya Akan aku beri warna Dari setiap gelas Untuk warnanya Disesuaikan dengan selera ya Nah ini Aku beri warna biru Sebanyak empat tetes Setelah selesai Boleh diaduk Hingga tercampur rata Nah jadi Untuk setiap gelas ini Ada 100 mili adonan Jadi nanti Ketika dimasak Ini kita bagi Menjadi dua ya Jadi satu kali tuang Sebanyak 50 mili Dan kita lanjut Warnai untuk bagian yang lain Nah seperti ini Jadi ada warna biru Ungu Pink Hijau Kuning Dan merah Kemudian Siapkan satu buah loyang Disini aku pakai Ukuran 22 Kali delapan Dan tingginya 7 Dan aku olesi Dengan sedikit minyak Agar kuenya Tidak mudah lengket Sebelumnya Telah aku panaskan Kelakat Disini aku menggunakan Panci pengukus Persegi seperti ini Kalau misalnya kalian Menggunakan panci biasa Jangan lupa penutupnya Dilapisi serbet ya Nah ini aku masukkan Loyangnya Kemudian Untuk lapisan pertama Disini akan aku tuang Adonan yang warna ungu Sebanyak 50 mili Jadi adonannya Kita bagi menjadi dua ya Dan ini Akan kita kukus Selama kurang lebih 5 menit Hingga Adonannya set Setelah kurang lebih 5 menit Boleh ditest Kalau udah Kering Itu boleh dituang Untuk lapisan selanjutnya ya Nah ini Untuk lapisan yang putih Juga sebanyak 50 mili Dan sama Kita kukus juga Selama kurang lebih 5 menit ya Setelah 5 menit Dibuka penutup Kelakatnya Tuh Udah kering Lanjut kita tuang Sisa 50 mili Untuk warna ungu Kita lakukan Hal yang sama Hingga Semua lapisan Selesai dikukus ya Selanjutnya Untuk lapisan yang terakhir Ini aku tuang Sebanyak 50 mili ya Dan ini Akan lanjut Kita kukus Selama kurang lebih 25 menit Hingga Kuenya Matang Sempurna Setelah kurang lebih 25 menit Ini kue lapisnya Udah matang ya Nah ketika Ditekan seperti ini Sudah tidak lengket Tuh bisa Dilihat Kemudian Kita keluarkan Dari kelakat Dan ini kita tunggu Hingga kuenya ini Benar-benar dingin ya Agar ketika kita potong Kuenya tidak mudah lengket Nah setelah dingin Boleh kita sisir Pinggiran kuenya Seperti ini Untuk mempermudah Melepaskannya Dari loyang Untuk resep kali ini Bisa dikalikan 2 Jika kalian ingin Membuat Kue lapisnya Menggunakan Catakan yang ukuran 22 x 22 ya Nah ini udah selesai Aku coba balik Dan boleh dibantu Tekan-tekan Dari samping Seperti ini Ini dia Tara Tuh Lapisannya cantik banget Rapi juga Tuh kelihatan cantik ya Nah ini dia Kue lapis Rainbonya Udah selesai Jujur Ini bentuknya Cantik banget Buatnya juga mudah kan Jangan lupa Cobain di rumah ya Nah disini Akan aku coba Potong Sebenarnya Untuk lebih mudah Boleh menggunakan Sepatula plastik Tapi karena disini Aku menggunakan Pisau Yaudah deh Udah terlanjur Dan ini akan Aku taruh Di atas piring Tuh Bentuknya cantik ya Dan Aku mau cobain Nih Kuenya Aku coba Potong Perlapisannya Tuh Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Ini enak banget Kenyal-kenyal gitu Manisnya juga pas Gurih Dari santannya Enak banget Jangan lupa Cobain ya Mantep Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video aku Bermanfaat Dan Terima kasih banyak Yang telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye